Julius Robert Oppenheimer diketahui merupakan fisikawan asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 22 April 1904 Namanya begitu terkenal di dunia ketika air-air perang dunia 2 setelah keberhasilannya membuat senjata paling gendeng sedunia Apalagi kalau bukan bom atom atau bom nuklir ya kan Sampai sekarang Robert Oppenheimer masih banyak dikenal karena dunia mengenalnya sebagai bapak bom atom atau bapak bom nuklir dunia Ditambah dirilisnya film drama biografi tentang dirinya yang berjudul Oppenheimer karya Christopher Nolan Nah di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai perjalanan karir Julius Robert Oppenheimer Yang merupakan fisikawan pertama yang berhasil meledakan nuklir di dunia Jadi tonton videonya sampai selesai supaya kalian mendapatkan informasi lengkapnya Tidak banyak diketahui ternyata keluarga Oppenheimer merupakan keluarga Yahudi miskin yang dulunya bermigran dari Jerman ke Amerika Serikat Ayahnya Robert Oppenheimer yang bernama Julius Slechman Oppenheimer Sejak remaja sudah memutuskan untuk merantau ke Amerika Serikat pada tahun 1888 Slechman berlabuh ke kota New York dan dia bekerja di sebuah pabrik tekstil swasta Dengan segala keterbatasannya termasuk bahasa dan sentimentil pendatang Yahudi saat itu Namun disinilah keluarga Oppenheimer memulai kedua banyak yang lebih baik di Amerika Serikat Tahun 1894 Slechman memutuskan untuk melepas keluarga negaranya Dan memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat Keputusan ini membawanya untuk meminang gadis New York bernama Illa Friedman Yang akhirnya dinikahi oleh Slechman pada tahun 1903 Setahun kemudian lahirlah Julius Robert Oppenheimer Yang kelak akan mampu menggompalkan dunia dengan temuannya Robert Oppenheimer merupakan anak dari keluarga yang berada Berkat kesuksesan sang ayah dalam perantauannya di negara Paman Sam Akibat kerja kerasan ayah Oppi, siapaan Robert Oppenheimer saat muda Akhirnya berhasil tembus ke kampus ternama dunia yaitu Harvard University Yang saat itu masih dikenal dengan sebutan Harvard College Oppi mengambil jurusan kimia di Harvard Diasa Harvard kurang merantang, dia memutuskan untuk merantau ke Inggris dan berlabuh di University of Cambridge Namun di Cambridge, Oppi tidak betah akhirnya memutuskan pindah ke negara asal ayahnya yaitu di Jerman Dan dia masuk ke University of Göttingen ketika mengikuti saran dari Max Bern Yang merupakan fisikawan sekaligus dosenya Oppi di Göttingen Tahun 1927, Oppi mendapat gelar PhD-nya di usia 23 tahun Wah, keren bang Ya keren lah, anda usia 23 tahun masih ngapain Mari lumpur, jangan dong, belajar-belajar Oke, setelah lulus, Oppi sering mengunjungi beberapa universitas ternama Dan membagikan beberapa ilmunya kepada anak-anak muda yang memiliki minat yang sama Tahun 1928, Oppi berkunjung ke University of Leiden untuk menemui beberapa rekannya di Belanda Yang mengajarkan fisika di universitas tersebut Nah, disinilah rekan-rekannya mulai memanggil Oppenheimer dengan panggilan khusus untuknya Yaitu Oppie, yang merupakan sebutan dalam bahasa Belanda Sementara rekan-rekannya di Inggris menyebutnya dengan sebutan Oppi Tahun 1930-an setelah ditemukannya visi nuklir yang merupakan reaktor utama untuk membuat nyata nuklir Maka, negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara adidaya Para fisikawannya mulai untuk meneliti lebih jauh soal potensi dari visi nuklir itu sendiri Jerman, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis Semuanya pada tertarik untuk mengembangkan visi nuklir Inggris dan Jerman mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadap penelitiannya Tapi nanti, kita tidak akan membahas soal ini Jika kalian ingin tahu sejarah soal senjata nuklir, bisa kalian tonton video ini Tenang, linknya ada di deskripsi Tapi kalian selesaikan dulu video ini, paling 3 menit lagi lah, ya kan? Oke, kita lompat ke tahun 1942 Nah, setahu setelah Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang Yang merupakan respon Amerika Serikat atas serangan Jepang di Pearl Harbor Amerika Serikat memulai proyek kilatnya dengan menggantai Inggris tentunya Untuk membuat sebuah senjata yang tingkat ledakannya belum pernah dilihat Dan dirasakan oleh umat manusia sebelumnya Proyek ini beradu cepat dengan proyek nuklir yang dilakukan oleh Jerman Maka atas dasar itu, proyek ini diririkan yang disebut sebagai proyek Manhattan Yang bermarkas di distrik Manhattan, Europe, Amerika Serikat Pemerintah Amerika Serikat menunjuk James Bryan Conan Untuk mengetuai proyek tersebut Namun James Conan menunjuk Robert Oppenheimer Yang sebagai mahasiswanya saat masih di Harvard University Untuk mengambil alih tugasnya Siap lah ya kan, sebagai murid yang baik Mulailah OPI menggarap proyek Manhattan dengan sungguh-sungguh Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juli 1945 Senjata nuklir pertama berhasil diledakkan oleh Amerika Serikat Yang dites di negara bagian New Mexico Dengan kode Santi Trinity Operation Ya berkat insiden tersebut Julius Robert Oppenheimer dijuluki sebagai bapak bom atom dunia Wah hebat ya bang, bisa punya judukan Kalau abang punya judukan gak? Oh tentu, kalau aku adalah bapak dari anak-anak kamu Jancu Akhir-akhir perang dunia 2 Amerika Serikat dan sekutu memberi ultimatum kepada Jepang Untuk segera menyerah Saat deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945 Atau 10 hari setelah Amerika Serikat berhasil menguji coba bom nuklir pertamanya Dengan begitu, jika Jepang menyerah Perang akan selesai Dan sekutu menang, gitu kan? Tapi kan beda, ini Jepang bos Lebih baik mati dibanding menyerah kepada musuh Mungkin begitu slogannya mereka Amerika Serikat mengancam Jepang akan mengalami masa-masa menyedihkan Jika tidak segera menyerah Dengan ancaman bom yang belum pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya Tapi lagi-lagi ini Jepang bos Justru Jepang merespon dengan kebijakan Mokusatsu Atau kebijakan pengabian dari Jepang terhadap perilaku musuhnya Atau istilahnya kalau kata orang kita sih Boru amat Atau bagian ke boru nanan Itu kalau kata orang Bekasi Sikap acu yang ditujukan Jepang Membuat Amerika Serikat geram Dan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat Terus bagaimana sikap Oppenheimer melihat ciptaannya sendiri ternyata untuk membunuh ratusan ribu orang secara sekitiga Tentu menyesal dong Banyak artikel kok yang menyatakan demikian Oppenheimer tidak menyangka bahwa ciptaannya untuk membunuh banyak manusia sekaligus Terus kalau menyesal kenapa dia ciptakan bom atom Oh Oppenheimer sendiri bisa dikatakan tarik ulur sebenarnya Soal hatinya Dia tahu bahwa ciptanya akan merusak dunia Cuma kan saat itu dalam keadaan perang Jadi sedikit termakan propaganda dari pemerintahnya sendiri Dengan istilahnya Perang untuk mengakhiri perang Soalnya kalau tidak dibom Sampai kapan pun Jepang tidak akan menyerah Jadi dengan Amerika Serikat mengebom Jepang Perang pun akan berakhir Atau istilahnya War is over Terima kasih telah menonton